Intro Halo apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Bersama saya Isabella Fauzi selama 1 jam ke depan dengan suasana baru dan dengan berita menarik dan seru akan menemani anda dalam program infotainment kesayangan Kiss Kisah Seputar Celebrities Gitaris grup band Geisha Roby Satria akhirnya kemarin dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan Salemba, Jakarta Roby yang kini berstatus sebagai Tahanan Titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengaku siap melewati proses hukum akibat kesalahannya. Lantas seperti apa cerita Roby di balik tembok penjara? Jangan lupa untuk kemarin yang ter Office Status Sampai Kamu nipati Sampai 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 Robi Satria akhirnya kini resmi menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat. Setelah hampir dua bulan, gitaris grup band Geisha ini mendekat dalam ruang tahanan Polres Jakarta Pusat pada siang kemarin berkas-berkas kasus Robi pun sudah lengkap dan sudah bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan tinggal menanti jalannya proses persidangan. Untuk Robi tentunya pada penahanan 51 hari ini sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Peruntun Umum dalam artian penyerahan tersangka dan barabukti. Sampai saat ini penahanan yang ke-51 hari cukup. Walaupun kita diberikan waktu 60 hari, dalam jangka 51 hari sudah dinyatakan selesai perkara ini. Agendanya Robi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ini pada hari ini adalah tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polres ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jadi untuk hari ini Robi itu kita tahan untuk 20 hari ke depan. 20 hari ke depan dan kita titipkan di Rutan Salemba. Nah secepatnya sebelum masa tahanan berakhir 20 hari mungkin kita akan limpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Robi yang tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis ganja dengan barang bukti 5,1 gram yang belum dilinting dan 0,6 gram ganja bekas pakai kini sudah resmi mendekam sebagai tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Dengan menggunakan baju berwarna putih, Robi tertunduk malu dan tak ingin disorot kamera saat menuruni mobil tahanan bersama dengan tahanan lainnya. Personil grup Bengesia yang cukup produktif dalam mencipta lagu ini tampak terlihat sehat secara fisik. Robi yang kemarin ditemani oleh kuasa hukum dan manajer grup Benya sempat menceritakan kalau dirinya sudah siap menjalani proses hukum ke depannya. Tanya sih tadi sempat, sudah kaget, terus Salemba itu di mana, terus nanti di kejaksaan itu bagaimana ya. Tadi seperti kasih tahu sama ASS, prosesnya begini, terus nanti di Salemba ya kalau memang sudah dipriksa di kejaksaan, jadi tahanan dari kejaksaan gitu. Ya kita menenangin ya, jauh-jauh hari kita ada bilang bahwa nanti prosesnya akan seperti ini, mungkin Robi sudah siap juga. Kalau secara ini siap ya, kalau mungkin mental kita nggak tahu, yang jelas sih dari awal kita persiapkan mentalnya. Kami yakin bahwa memang dia korban penyalahgunaan narkotika dan kita minta supaya dirhak karena dia itu korban penyalahgunaan narkotika. Maksimal mungkin untuk apa namanya upaya hukum di pengadilan. Tak ada yang menyangka memang, jika gitaris yang satu ini menggunakan barang haram berupa ganja dan harus tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib. Robi yang terjerat dengan sangkaan dua pasal sekaligus yaitu pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar 8 miliar rupiah ini, diakui oleh sang manajer bahwa selama di dalam ruang tahanan Polres Jakarta Pusat, Robi banyak menulis selagu dan juga beribadah. Bahkan ia kini mempunyai kegemaran baru, yaitu mendengar tausia dari para alim ulama yang datang untuk mengisi siraman rohani di dalam Masjid Polres Jakarta Pusat. Robi banyak menulis lagu kayaknya di dalam. Dia banyak doa, sholat, terus tausia, terus kalau manajemen dia datang dia bilang, aku bisa buat lagu, banyak terinspirasi. Ya Robi sih pengennya prosesnya cepat selesai nanti, ya kan? Kalau kita sih mintanya untuk di rehab aja sih. Mudah seperti itu, karena dia taat, tapi tiap saat kalau ada acara tausia, pasti ikut. Malah kalau bisa, dia mintanya kalau ditahan, ditahan di tempat dia yang kemarin, di Polres, karena di sana tausianya kan rutin. Dia senang, senang dengan acara keranian itu. Ya, Robi memang belum diketahui apakah dia hanya sebagai pengguna atau ikut terlibat dalam jaringan pengedar. Akan tetapi baik kuasa hukum dan manajer Robi optimis, jika Robi hanyalah sebagai pengguna dan korban kejahatan para pengedar. Lantas kemana para personil Gesia lainnya? Benarkah baik para personil dan tim manajemen sudah mengetahui perilaku Robi yang suka menggunakan ganja? Pasti di support ya, pasti kita support. Kalau anak-anak Gesia, ya kalau kebetulan teman-teman Gesia kan belum bisa hadir kan. Karena ada jadwal dan lagi ada proses recording. Apabila dari tim, atau saya, atau ada manajemen ke Polres semarin, ya anak-anak di pesen aja. Kalau digantikan, sepertinya Gesia itu Robi, dan Robi itu Gesia bagian dari Gesia. Kayaknya nggak digantikan. Cuma untuk mengisi kekosongan, karena banyak jadwal atur, kita sudah siapin ada additional player. Ini bisa terjadi kepada siapa aja dan ya kan. Ya, siapa yang tahu kalau kita atau Robi menggunakan pasti juga. Iya. Dia kan manajemen juga nggak kontrol. Hari-harinya harus diikuti kan, nggak.